Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Baik-baik saja? Alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anak tetap dalam keadaan baik, sehat, walafiat, belajar di rumah Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran PAI di minggu ini Mudah-mudahan anak-anak selalu siap dan semangat Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin ladiyya wa rasulah Rabbi jidni ilma Warzukni fahma Birahmatika ya arhaman rahimin Amin ya Allah ya rabbal alamin Baiklah anak-anakku minggu kemarin Kita telah membahas tentang dua kalimah syahadat Atau disebut syahadatain Ya udah hafal semuanya Alhamdulillah semua sudah hafal dengan artinya ya Nah untuk sekarang minggu ini Ibu akan menyamakan uji kemampuan Coba ananda buka bukunya ya Buka PAI nya halaman 58 Sudah siap kah buensilnya Ya sudah siap alhamdulillah ya Coba sekarang buka halaman 58 Kita samakan bareng-bareng ya Bagian A Pilihlah jawaban yang paling tepat Nomor 1 Orang yang masuk islam harus membaca titik-titik A Al-Ikhlas B Syahadatain C Al-Kawshar Ya benar jawabannya B Syahadatain Nomor 2 Ash'ahadu Al-La ilaha illallah Adalah syahadat apa A Rasul B Tauhid C Kitab Ya benar jawabannya adalah B Syahadat Tauhid Nomor 3 Wa ash'ahadu Anna Muhammad Rasulullah Adalah syahadat titik-titik A Rasul B Tauhid C Kitab Ya benar jawabannya adalah A Rasul Nomor 4 Syahadat artinya titik-titik A Persaksian B Pembukaan C Penutupan Ya benar jawabannya A Persaksian Nomor 5 Tiada Tuhan selain titik-titik A A Allah B Nabi C Malaikat Ya benar jawabannya adalah A Allah Nomor 6 Allah adalah mahasat Artinya titik-titik A A 1 B 1 B 2 C 3 Ya benar jawabannya adalah A 1 Nomor 7 Nabi Muhammad Utusan titik-titik A Allah B Nabi C Malaikat Ya benar A Allah Nomor 8 Rasul Artinya titik-titik Allah A Utusan B Musuh C Teman Ya benar jawabannya A Utusan Nomor 9 Nabi Muhammad menyebarkan agama titik-titik A Islam B Kristen C Buddha Ya benar jawabannya adalah A Islam Nomor 10 Membaca 2 kalimah syahadat adalah rukun titik-titik Yang pertama Jawabannya adalah A Iman B Islam C Ahlap Ya benar adalah rukun Islam Baiklah sekarang bagian B Perhatikan Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar Coba anda lihat kembali dan tulis jawabannya Nomor 1 Syahadat artinya Sekali lagi syahadat artinya adalah persaksian Coba tulis huruf P E R S A K S I A N Persaksian Nomor 2 Membaca syahadat adalah rukun Islam keberapa Ya benar ke 1 S A T U 1 Nomor 2 Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain apa Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Ya benar jawabannya Allah A L L A H Tulis sudah Ya nomor 4 Dan aku bersaksi bahwa Nami Muhammad Titik-titik Allah Untuk mengisi titik-titiknya adalah Ya utusan U T U S A N Utusan Ya Nomor 5 Terakhir Seseorang yang ingin masuk Islam harus membaca apa Ya benar 2 kalimah syahadat Atau syahadatain isinya ya Ya itulah Disamakan uji kemampuannya Sekarang tolong Untuk yang nomor Nomor halaman 60 Bagian A dan B Coba anda cari dan kasih bintang Cari 2 balon bertulisan syahadatain Dan beri tanda bintang 4 balon tersebut ya Anda coba lihat disitu dan bagian B nya Menyambungkan garis putus-putus di bawah Kemudian warnai dengan pensil warnamu Nah itu sebagai kreativitas Anda-anda di rumah saja Ya Tolong Diisi Yang halaman 60 nya saja Terima kasih Nah anda Tadi pembahasan sudah disampaikan Sebelum ditutup Mari kita berdoa terlebih dahulu Bersama-sama ya Bismillahirrahmanirrahim Rabi falfa'na bi-barakatihim Wahdinal husna bi-hurmatihim Wa amitna bi-hurikatihim Wa mu'afatin minafitani Amin ya Allah ya Rabbi amin Wa billahi taufi wa ilayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Setelah Memang тобida Terima kasih.